Halo guys, selamat datang ke Habi Shiring. So, hari ini kita ada satu topik yang ingin kita kongsikan kepada anda semua, yaitu bahan berlaku baru. Yaitu baru berlaku pada dua hari lepas, dimana tempat berlaku itu adalah di negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kerana anda sudah sudi dan datang dekat channel kami ini. Dan hari ini apa yang kami ingin kongsikan, apa yang saya ingin kongsikan adalah satu rusuhan yang berlaku dekat Indonesia. Apakah Omnibus Law itu? Mari kita rungkai secara mendalam bersama Habi Shiring. Sejarah Pemerintahan Indonesia Sejarah Pemerintahan Indonesia Sejarah Pemerintahan Indonesia Joko Widodo ini merupakan seorang presiden yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka merasakan bahwa Joko Widodo ini merupakan anugerah Tuhan yang mampu mengubah corak pemerintahan dan juga corak mentadbiran dekat negara Indonesia. Ini karena sebelum pemerintahan Joko Widodo, unit indeks rasuah sangat tinggi, jurang pendapatan orang miskin dan juga orang kaya itu sangat tinggi penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Apabila Joko Widodo mengambil tampuk pemerintahan, bila mempunyai dua teras perjuangan yang dimana ini membuatkan semua rakyat Indonesia merasakan bilaulah orang tepat untuk memulihkan ekonomi negara Indonesia. Apakah dua teras perjuangan Joko Widodo ini adalah yang pertama adalah meningkatkan foreign investment atau meningkatkan investment. Yang kedua adalah membuat perindustrian. Jadi apakah Omnibus Law ini? Omnibus Law ini adalah satu undang-undang yang dibuat ataupun dicipta oleh Joko Widodo sendiri sewaktu ucapannya pada tahun 2019. So, dia punya tiga terasa itu. Pertama adalah menghapuskan birokrasi dekat Indonesia. Yang kedua adalah merencahkan pertumbuhan ekonomi dekat Indonesia. Yang ketiga adalah ingin menarik pelabur asing. So, pelabur asing ini tidak kira-lah dari China kah, dari Australia kah, dari Malaysia kah, dari Filipina kah, dari US. As long as adalah pelabur luar. Apabila pelabur luar datang dekat Indonesia ataupun dekat negara kita, ini akan secara otomatik membuat pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Sebagai contohnya, apabila kilang Yamaha dibuka dekat Indonesia, dia akan membuka pulau pekerjaan dekat Indonesia. Jadi, apa sebab kenapa mereka protes sedangkan Cerasalo ini sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang pertama adalah karena menghapuskan minimum wages. Contohlah dekat Malaysia ini, kita punya minimum wages 1100. Dan telah dihapuskan, diganti dengan gaji jam. Bukan lagi gaji hari ya, gaji jam. Bayangkan, kenapa sista ataupun rakyat dekat sana sangat-sangat tidak bersetuju dengan perkara ini. Yang kedua adalah mengurangkan kompensasi. Apabila kita berhenti bekerja, kalau dekat Malaysia, apabila kita berhenti bekerja, kita akan dibayar kompensasi. Kalau dekat Indonesia pun, dia sama, dibayar dengan kompensasi, tetapi kompensasi telahpun dipendekkan. Di mana sebelumnya, apabila seorang pekerja itu berhenti, dia akan dibayar sebanyak 32 bulan. Tetapi, selepas Omnibus Law ini diluluskan, hanya 19 bulan saja telah dipendekkan. Ini secara otomatik mengurangkan defisit kerajaan, tetapi menyebabkan rakyat itu tersepit. Kira lagi kan sekarang pandemi COVID-19, siapa yang tidak mau melakukan? Kemudian, cuti umum. Dekat Law yang sebelum dipindahkan dekat Indonesia, dimana cuti umum adalah dalam seminggu dua kali. Tapi, apabila dilaksanakan Law ini hanya seminggu sekali. Kalau dekat Malaysia, kita boleh bekerja dalam enam hari kan? Enam hari, di mana hari Sabtu itu adalah setengah hari. Kalau dekat Indonesia, apabila Law ini sudahpun diluluskan, nah, satu hari, sejak satu minggu, kamu boleh berehat. Yang seterusnya adalah, sepertinya bagi tahu tadi, di mana bayaran bulanan telahpun dimansukkan dan ditukarkan kepada gaji jam. Susah dia kalau macam itu. Cumanlah, kalau tidak dapat turun bekerja, memang susah lah kan? Ini menyebabkan ramai protester, ramai yang tidak menyokong. Coba lah, bayangkan sekarang ini, kita punya pedana mimpi, yaitu si Abah. Tiba-tiba dia umumkan, polisi seharusnya adalah di mana tidak ada lagi gaji bulanan, tapi hanya di gaji, dibayar gaji jam. Tidak akan berlaku rusuhan kan? Nah, begitulah dekat Indonesia itu, apa yang mereka rasakan. Dan yang kelima adalah, tidak lagi mempunyai contact worker, yang di mana, contact worker ini, tidak lagi permanent worker. Seperti yang sebelum-sebelum ini, dekat Malaysia, di mana ada ura-ura yang mengatakan bahwa, tidak lagi lantikan kerajaan, yang tetap, tidak lagi pension dan tetap, tidak lagi tetap, hanyalah lantikan contact. Seperti ini adalah, dilaksanakan dekat Indonesia, di mana dekat Omnibus Law ini, tidak lagi lantikan tetap. Apabila Anda sudah dilantik, Anda hanya ada contact, dua ataupun tiga tahun. Dan yang keenam, ini adalah salah satu konservasi, apabila diluluskan, karena tidak lagi halangan untuk, kerajaan-kerajaan untuk mengambil pekerja dari luar. Tidak kira-lantikan sektor apa sekalipun, memandu kah, sektor memasak kah, sektor pertanian kah, pekerjaan memasak kah, tukang gunting kah, tukang sodok sampah kah, tukang ambil itu, semua boleh kau ambil, dekat luar negara. Ini menyebabkan, pekerjaan dekat Indonesia, tidak lagi diperlukan. Itulah kenapa mereka marah tahu. Dan yang terakhir adalah, kuasa-kuasa dekat negeri, telah dikurangkan, hanya persekut federal ataupun sentral, itu saja yang boleh membuat keputusan, untuk mengambil pekerja. Dan ini menyebabkan, negeri-negeri lain itu, merasa bahwa, tidak lagi kuasa autonomi mereka. Dan ini adalah tujuh sebab, kenapa mereka menentang, omnibus law ini. Apakah Anda rasa bahwa, mereka patut menentang? Tetapi, ada juga kebaikannya, karena meningkatkan investment luar negara, dan membawa pelabur asing, secara otomatik, pada masa jangka panjang akan meningkatkan, ekonomi Indonesia. Oke, salah satu apa yang saya nampak, dekat omnibus law ini, adalah memberi advantage, kepada gelongan wita, ada citi hide. Nah, kalau kamu, kamu, datang bulan, wanita itu datang bulan, hari pertama, hari kedua, Anda tidak perlu datang kerja, tetapi gaji Anda dibayar. Hmm, bagus kan? Bagaimana, kalau lelaki ini ada hide? So, di sini saya berkongsian hari ini, mungkin Anda tertanya-tanya, kenapa belakur usuhan, dekat Indonesia, itu adalah sebabnya, atau enak? Joko Widodo, berlaku melancarkan flagship programnya, yang dipanggil sebuah, Omnibus Law, ataupun, Jumcation, dan, apa pendapat Anda, sekiranya, itu dilaksanakan, dekat Malaysia. Kamu mau turun demo, dekat COVID sekarang, kan? So, di sini, sedia apa yang kita ingin kongsikan, kepada Anda semua, jika Anda punya apa-apa komen, boleh komen dekat bawah, jika Anda merasakan bahwa ini adalah info berguna, dan boleh sebarkan kepada orang lain, tolong share, dan tolong like, dan tolong subscribe channel saya, dan channel kami. Thank you so much, you are the best. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!